yo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya gokil abis bajindul vlog taram 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 oke jadi di kesempatan video kali ini ini jam berapa ini guys ini posisi jam 6 jam 6 jam 6 ya jadi di video kali ini saya mau grebek rumahnya pengusaha buah naga ya guys ya siapa dia yuk kita grebek ya Bismillahirrahmanirrahim kita grebek dulu guys ntar guys oke 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 lama oke oke guys dia masih tidur guys dia masih tidur guys gimana ya dia ada enggak ya dia masih tidur juga sekarang waduh motornya bisa seperti ini guys habis dari cek lokasi maketan guys tanya nih Assalamualaikum gimana Mas P channel guys dia itu di belakang rumahnya Halo bos Assalamualaikum di kebun belakang Oke kita saya grebek ya mbak nah oke guys ini aku menggrebek iya kan di kebun belakang kok jadi memang bener apa kataku dia itu pengusaha pengusaha buah naga mbak dia mbak mbak dia pengusaha buah naga guys tak grebek guys dia di kebun belakang guys jadi ini ada bibit mana dia guys guys nah jadi ini 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 sekali nanam pohon randu dan juga ini mengembangkan buah naganya guys wow istimewa guys gimana dia guys coba kita review buah naganya dulu ya guys nah jadi ini bisa dikatakan tumpang tumpang sari jadi ini juga nanam buah naga dan juga nanam randunya guys nih dan itu bibitnya masih ada tuh dan istimewa guys guys ya nandur randu ya nandur buah naga yoi guys mantap jiwa guys guys dan luas pekarangan ini juga sangat support dan sangat 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 ini ruangan apa ini ya nggak tahu ini ruangan apa ya sini ya puskesmas atau apa ya aku masih penasaran ini ruangan apa sebenarnya aku nggak tahu guys ini ruangan gimana apa guys yang jelas belakangnya ini kebun buah naga guys coba aku tanya-tanya sama masternya master ya guys jadi kenapa di garis ini masih menjadi misteri guys oke jadi ini bisa dibuat inspirasi teman-teman ketika mau memulai usaha di pekarangan yang kosong ya guys ya oke tidak kalau pernah pinggir g א passth b nger kaya 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 the cop怕 hassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi guys Masby channel kita lama tak terima kasih Masby channel alhamdulillah kita cukupi ya insya gimana kabarnya sehat ya alhamdulillah alhamdulillah aku menggerbek usaha 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 menggerbek usaha buah naganya guys putrinya maswi channel mantep maswi aku lama gak kesini kok bisa bagus gak keringin ya maswi weh handelan boh dulunya ini gak terawat ya mas lahannya ya wet wet liar banyak wet wet liar banyak itu bahasa indonesia yang pohon pohon iya ya rimbun ya maswi ya gak berfungsi tebang aja ini berarti sistem tumpang sari ya maswi ya bisa jadi iya ngambil kayunya iya ngambil buahnya ini juga laku batangnya kalau udah rimbun juga buat benih juga bisa yang mana batang batang ini batang buah naganya di mana mas ini ada kebunnya ini ada kebunnya ada kebun naga oh disitu juga kebun naga oh jadi randunya tinggi dipotong buat bonggol ini buat tiangnya terus habis itu buah naganya tinggi dipotong dibibit buah naga ini jenis apa maswi ini buah naga merah naga merah yang putih hijau gak ada ada yang kuning putih juga ada ada sulit untuk dibudidaya sama fokus di yang warna merah ya maswi ya hmm kenapa jenengan kok mempunyai inspirasi ditanamin buah naga kenapa kok gak dari dulu-dulunya prospeknya itu kalau temen-temen baru satu tahun belum ada udah panen satu tahun belum ada panen tujuh bulan buah ya terus bulan ke 10-11 udah panen raya oh gitu jadi umur setahun udah bisa panen bah nanti Brian Junior nanti bisa tak ajak jalan-jalan ke kebun nanti rencananya ini mau dibikin wisata oh rencananya ini kan dibuat tuh buat gedung pertemuannya itu disitu oh gitu ini sebenernya bangunan apa tuh belakang ini mas ini pondok ini ini pondok Badu Salam oh ini pondok cowoknya kalau yang ini itu yang ini kantornya kantornya itu gedung pertemuannya buat buah naga itu oh gedung pertemuan buat buah naga oh andalan di sini ada kelompok tangan oh andalan sukses selalu ya mas Wiboh siap siap 10 bulan kita gak ketemu ternyata memiliki karya ya mas andalan Wibohan sendiri dirumah andalan bertani desa ini baik 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 itu bibitnya sisa mas iya itu kalau yang panjang itu buatan apa tonjok kalau ada yang busuk oh gitu berarti yang kecil ini yang siap jual enggak enggak kepake ini daripada dibuang bisa tumbuh kan bisa motong dipotong-potong gitu ya kalau tidak kepake cuma dimanfaatkan untuk bibitnya itu hitungannya bagaimana mas bibit kalau bibitnya itu per paket kalau satu paket isi kalau per paket kan seperti ini satu batang 4 sulur oh berarti satu paketnya itu satu batang 4 sulur itu dengan harga berapa mas ini 12 12 ribu ya per paket wow ini satu diang 4 sulur ini ada berapa tanam ini sekitar 150 batang 150 dikali 12 1.700.000 sekitar 1.700.000 sekitar 1.700.000 modelnya modal segitu 1 tahun bisa panen 1 tahun panen ya tapi itu nanti prospeknya ke depan bisa malah satu bulan sekali bisa panen kalau udah menginjak 1 tahun habis itu 1 bulan sekali panen ya iya pada waktu tidak musim itu di lampu guys oh di lampu di lampu itu membuahkan pada waktu tidak musim pencahayaan ya jadi ini cari nilai jual yang tinggi pada waktu tidak musim iya randunya ini ini prospek bagus ini mas iya jadi kita juga nunggu tanaman makanya aku boleh ambil iya bener iya bener bener lah daripada lain kosong ini kan bermanfaat mas kalau tanaman jati kelamaan belum tentu setahun sekali bisa panen belum tentu 35 tahun belum tentu panen loh mas bener-bener oke mungkin gitu dulu guys ini adalah masukan prospek dari mas V Channel ya guys ya buat teman-teman yang memiliki lahan luas yang kosong gak termanfaatkan bisa hubungi mas V Channel entah itu bibit ya bisa pesan bibit juga batang radunya juga bisa guys di sini ya nomor HP berapa mas 085 736 819 819 oke guys terima kasih atas inspirasinya mas inspirasi berkebun mantap jiwa milik kita sayang aku gak dikebun gak perlu banyak sih sebenernya cuma kalau lihat gini ya kalau buat buah sendiri bisa bisa ya oke mantap guys thank you bye bye saya Gokil abis wajibu vlog terima kasih mas V Channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi sangat menginspirasi mas V Channel di caca thank you di caca ha 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 Terima kasih.